Martin Pais! Martin Pais! Can namanya menggema di GBK dan inilah kata Martin Pais. Ya, tahan imbang Australia di SUGBK, tim nasi Indonesia kembali sukses jungkir balikan prediksi media-media asing. Simas lengkapnya disini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Tim nasi Indonesia menahan imbang Australia dengan skor 0-0 di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Keeper Martin Pais namanya dielukan tapi dia memuji permainan kolektif dari tim. Ya, Indonesia versus Australia berakhir dengan 0-0 di matchday kedua grup C, ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada selasa 10 September malam di Stadion Utama Glora Bung Karno. Australia memang lebih mendominasi laga, namun Indonesia juga beberapa kali memiliki peluang. Martin Pais layak menjadi man of the match. Sang keeper perkasa ini menjaga kesucian gawang tim nasi Indonesia. Sokros mencatatkan 5 tembakan mengarah kepada gawang. Ya, semuanya digagalkan Martin Pais dengan rincian 3 tembakan on target di babak pertama dan sisanya di babak kedua. Pemain yang baru masuk yaitu Adam Thugard juga punya peluang emas di menit ke-67. Dia menyambar bola liar di depan gawang dan lepas tembakan volley yang keras. Pais pun berada di posisi yang tepat dan menahan laju bola. Ya, selepas pertandingan, champ nama Martin Pais menggema di Stadion GBK. Keeper berusia 26 tahun ini pun senang dengan hasil akhirnya bisa mengamankan poin. Ya, sangat bahagia dengan hasilnya. Di ranking FIFA perbedaan kami ratusan peringkat. Jadi ini hasil yang bagus. Saya berharap para pemain bisa gol, tapi kosong-kosong sudah bagus. Kami bisa menahan dua tim yang punya sejarah di Piala Dunia, yaitu Arab Saudi dan juga Australia. Kemarin Arab Saudi satu-satu ya sebelumnya. Lalu apa katanya soal champ namanya yang menggema? Ya, saya dengar champnya. Tapi hasil hari ini adalah hasil permainan kolektif. Terima kasih banyak kepada para fans yang datang, kata Martin. Ya, tim mas Indonesia selanjutnya akan menghadapi tuan rumah Bahrain pada 10 Oktober mendatang. Dan inilah diadakan momen penyelamatan gemilang dan statistik apik dari Martin Pais pun membuat FC Dallas laku klub yang menawinya pun juga heboh. Ya, FC Dallas mengunggah banyak postingan apresiasi untuk keeper andelannya karena mampu tampil secara gemilang. Mulai dari pujian berupa meme kocak dan sejumlah momen saat keeper naturalisasi itu melakukan penyelamatan luar biasa. FC Dallas juga memamerkan statistik apik Pais yakni berhasil mencatatkan satu clean sheet dan dua kali menjadi man of the match dalam dua laga timnas Indonesia. Ya, timnas Indonesia kembali berhasil menjungkir balikan prediksi media-media asing. Timnas Indonesia kembali berjumpa lawan kuat dalam match day kedua grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia. Kali ini, skuad Garuda berhadapan dengan Australia. Indonesia bertindak sebagai tuan rumah dengan melawan Australia di Stadon Tamaglora, Bung Karno, Jakarta. Duel tersebut digelar pada selasa 10 September malam. Indonesia kembali tidak diunggulkan dalam laga ini karena memang perbedaan pengalaman dan kualitas yang mencolok dengan sekerus. Ya, hal itu membuat media-media asing memprediksi Indonesia bakal keok dari Australia yang tengah lapar akan kemenangan setelah kalah dari Bahrain di laga pertama. Media asal India, contohnya yaitu Sportskida, memprediksi anak Asus Sinteyong ini akan kalah dengan skor 0-2 dari Australia. Sementara itu, Sports Mall membuat prediksi yang lebih meremehkan Indonesia. Media asal Inggris ini menyebut Indonesia akan dicukur Australia 3 goal tanpa balas di hadapan puluhan ribu supporternya. Namun Indonesia pada akhirnya mampu menjungkir balikan prediksi-prediksi tersebut. Indonesia berhasil mendahan imbang Australia dengan skor 0-0 walau hanya mencatatkan penguasaan bola sebesar 37 persen saja. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sempat tampil menekan di awal pertandingan. Akan tetapi Australia mampu keluar dari tekanan dan merebut kendali permainan. Setelah itu, Indonesia lebih banyak menerima serangan di sebagian besar pertandingan. Tapi berkat lini pertahanan Indonesia yang solid, skor 0-0 tak berubah sampai laga berakhir. Ini bukan kali pertama Indonesia berhasil mematakan prediksi media-media asing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebelumnya, Indonesia juga melakukan hal yang sama dengan menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 dalam matchday pertama. Berkat hasil imbang di dua laga pertama, Indonesia saat ini berada di posisi keempat grup C dengan torehan 2 poin. Tim merah putih berada di bawah Arab Saudi, Jepang dan juga Bahrain. Di sisi lain, Australia tercekir di urutan kelima dengan raihan 1 poin. Laganya menghadapi pasukan Graham Arnold sekaligus menutup agenda Timnas Indonesia di jeda internasional September 2024. Indonesia akan kembali beraksi pada jeda internasional bulan depan dengan menghadapi dua partai away beruntun melawan Bahrain dan China dalam melanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Pelatih Australia, Graham Arnold, tampak frustasi melihat permainan anak-anak asuhnya ketika pertandingan melawan Timnas Indonesia. Juru taktik berusia yang 61 tahun ini kesal dengan banyaknya peluang yang tidak dimanfaatkan secara baik oleh Australia kepada gawang Timnas Indonesia. Tercatat, ada 19 tembakan langsung yang dilesatkan Australia ke Timnas Indonesia. Lima di antaranya hampir saja menjebol gawang Timnas Indonesia. Berbagai macam cara juga dilakukan Australia agar bisa mencetak gol ke gawang tuan rumah. Tapi upaya itu berjalan sia-sia dan Australia hanya bermain imbang kosong-kosong melawan Timnas Indonesia. Hasil imbang ini membuat Australia belum merasakan kemenangan satupun. Sebelumnya pada pertandingan pertama, Australia kalah dengan skor 0-1 ketika menjamu Bahrain dalam laga pertama grup C putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Seabuss Super Australia pada Kamis 5 September kemarin. Tentu saja hasil ini membuat Graham Outlaw sangat kecewa. Bagi saya ini adalah sebuah frustasi. Kami membuang banyak sekali peluang dan sangat mengecewakan. Di dua laga awal kami gagal menang, kata Graham Outlaw kepada awak media termasuk balansport.com pasca pertandingan. Meski begitu, Graham Outlaw masih percaya dengan pasukannya. Sebab masih banyak pertandingan yang akan dijalani Australia dan peluang melaju ke Piala Dunia 2026 tetaplah terbuka. Masih ada delapan laga ke depan lagi. Graham Outlaw juga memberikan pujian kepada keeper Timnas Indonesia Martin Pes. Perhati asal Australia ini menilai Martin Pes menjadi pahlawan Timnas Indonesia. Martin tercatat melakukan penyelamatan sebanyak lima kali dari serangan Australia. Keeper FC Dallas itu dinobatkan sebagai man of the match usai pertandingan selesai. Ini kedua kalinya Martin dinobatkan menjadi pemain terbaik dalam pertandingan. Sebelumnya ia juga mencatatkan prestasi saat Timnas Indonesia imbang 1-1 melawan Arab Saudi pada laga pertama Group C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion King of Lost Park City jedah pada Kamis 5 September kemarin. Kami menciptakan lima pulang emas, tapi keeper Timnas Indonesia tampil dengan sangat baik. Mereka melakukan beberapa penyelamatan yang gemilang, kata Graham. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!